Jelang buka puasa, si jago merah berkobar di asrama polisi di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat kebangunan lainnya. Warga menyebutkan api tiba-tiba membesar dari salah satu rumah. Sebanyak 25 unit armada pemadam kebakaran dari Mako Damkar, Ratu Langi. Posko Timur, Posko Ujung Tanah, dan Posko Malengkiri dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi diduga dari ledakan kompor gas dari salah satu rumah. Tidak sebuah jualan. Setelah sebuah jualan-jualan tertutu, setelah sebuah jualan tertutu. Intinya? Ada jualan tertutu. Kemudiannya? Dua. Intinya dari rumah ujung itu Pak ya? Dua. Pasir besar yang saya maaf ya? Pasir besar yang saya maaf ya. Jadi pas warga itu paniknya? Panik semua. Paniknya semua barang-barang. Pas memadam buka pasal tadi itu? Iya. Waktu masak-masak nyungurang itu? Oh begitu. Ini terbatal apa namanya? Rumah, apa yang saya maaf? Pasir rumah perintis. Seperti ini pemukiman warga, untuk data sementara belum kami dapat informasi, sementara kami melakukan pemadaman. Armada yang dikatakan sebanyak 25 unit, jadi 14 dari Mako Damkar, 4 unit dari Posko Timur, 4 unit dari Posko Ujung Tanah, 3 unit dari Posko Malengkiri. Kendala, kami sebenarnya tidak terlalu banyak kendala, karena kebetulan yang terbakar di pinggir jalan raya, cuma jenis yang terbakar ini pemukimannya ya sudah terbakar, jadi agak cepat menyebar rapinya. Sebanyak 32 rumah hangus terbakar, dan 32 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pasti untuk rumah ini sekitar 32 unit, jadi kakak datang dari informasi dari ibu Rp. 32 kakak juga. Ini apa yang selama ya? Ya, selama pritis, Pak. Kalau penyebabnya sejauh ini apa? Ya, ini dari informasi yang kami kumpul saksi-saksi itu ada beberapa menyampaikan bahwa diduga dari kompor gas, badakan kompor gas. Ini korban salah satunya mau masak untuk buka puasa memang atau tidak? Ya, dari informasi dari saksi juga kami dari tadi sampaikan bahwa pada saat mau buka puasa, karena keperkiraan dari tadi sekitar jam 5 kejadian. Korban kebakaran yang terdiri dari polisi aktif dan pensiunan polisi, sementara ini mengungsi ke rumah kerabat, dan sebagian lainnya memilih bertahan di lokasi kebakaran.